Ini emosi yang bisa direkam di media sosial tentu saja sudah berubah dari ketika dibacakan Fonis kita pukul 10 lewat 52 tadi sampai sekarang. Ada apa saja, emosi-emosi apa saja yang bermuncul? Ya, tiba-tiba ada emosi sedih yang muncul cukup besar gitu ya. Kemudian selain joy, nah tadi kan kita lihat bahwa emosi yang sedih itu kecil sekali. Sekarang emosi yang sedih itu sudah naik dan hari ini sudah naik lagi gitu. Ini karena real time gitu ya. Jadi tadi kan hampir 80 ribu, sekarang sudah hampir 81 ribu gitu. Jadi perubahan itu terjadi dengan sangat cepat gitu. Dan yang paling kentara itu adalah emosi sedih. Kesedihan itu yang tadinya sangat kecil tiba-tiba menjadi besar karena ada orang yang lebih banyak bicara tentang ekspresinya. Dia menangis gitu ya atas situasi yang terjadi sekarang gitu. Dan hal-hal yang cukup menarik lainnya adalah ketika bicara tentang Fonis Aho, netizen itu menggabungkan dengan Pak Jokowi gitu loh. Pak Jokowi kok situasinya seperti ini. Jadi mereka tadinya sudah pasrah sama Pak Hakim, sekarang kepasteran itu berpindah lagi gitu kepada Pak Presiden. Pak kok situasinya seperti ini. Dan ini sengaja saya pilih yang manusia aja karena disitu juga terhadap robot. Kalau tadi itu ada 18 ribu, ini barusan sudah berubah lagi hampir 21 ribu akun yang memberikan respon terkait dengan Ahok di hari ini gitu. Dan masih sama juga kalau tadi itu perubahan, apa namanya perbandingan antar usia itu gak begitu kentara. Sekarang yang paling terasa pasca Fonis itu adalah mereka yang berusia di atas 25-35 tahun gitu. Yang lebih banyak mempunyai media sosialnya. Ada 44 persen hari ini yang merespon pasca itu gitu. Dan kemudian sentimen negatifnya dia sudah menjadi 52,8 persen dan situasi ini terus berubah karena mereka melihat bahwa Ahok di penjara itu adalah sesuatu yang negatif gitu. Walaupun ada juga yang beranggapan bahwa ini adalah sesuatu yang positif gitu. Karena kan akhirnya kebenaran itu menurut sudut pandang masing-masing kan gitu. Ini menarik kita lihat antara laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki yang bereaksi di media sosial. Dan memberikan emosi atau sentimen ya. Nah ini lucu mbak, jadi kalau kita bicara perempuan di sini itu adalah mereka yang memberikan emosi paling banyak sedihnya tadi. Jadi karena mereka menangis dan mereka mengungkapkan ekspresi emosinya itu di situ gitu. Selain juga mereka surprise gitu, mereka gak kaget karena kenapa kok keputusannya di luar perkiraan gitu. Sementara kalau yang laki-laki terus terang saja dari cuitan-cuitannya dia lebih banyak yang pasti ada trust, anticipation, disgust, and anger gitu. Tapi sedihnya lebih banyak yang perempuan gitu. Walaupun tadi yang nge-tweet dia akan menggantikan Pak Ahok masuk penjara laki-laki juga gitu kan. Baik kita harus kembali lagi ke auditorium Kementerian Pertanian dan akan bergabung dengan Ade Mulia.